Ya kalau satu teman-teman itu kan kemarin statusnya masih pensklub, kalau relawan itu kan disamakan kesamaan visi-misi dengan kandidatnya gitu ya, dengan calonnya. Kalau sekarang kan belum ada calon. Nah kalau mereka berpindah, teman-teman itu berpindah, ya wajar saja itu sebagai sebuah pilihan gitu ya. Nah tentu pilihan-pilihan ini kan juga bisa dengan cepat seketika karena teman-teman komunitas relawan itu juga, dia tidak berdiri sendiri. Ada kakak pembina gitu, nanti ya tergantung kakak pembina yang mengarahkan kemana komunitas relawan itu untuk menyampaikan dukungannya seperti itu. Jadi belum ada khawatiran ya? Hah? Belum ada khawatiran serius? Kan belum ada calon, ya kan belum ada pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden yang didaptarkan. Jadi masih sangat cair loh, uang partai politik aja yang punya mekanisme koorganisasian aja masih sangat cair untuk membangun koalisi-koalisi. Ya apalagi kalau komunitas relawan yang menurut notabene sebagian besar adalah berupa pensklub gitu. Terima kasih telah menonton!